Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ogi Jadi pada video kali ini Kita akan praktek mengolah data Menggunakan SPSS Jadi judul Judulnya itu Pengaruh Kemampuan mengenali peluang Itu X1 Jaringan kewirausahaan X2 Terhadap Kinerja usaha Jadi disini variable X nya Ada 2, variable independennya Ada 2 X1 dan X2 Sementara variable dependennya Variable tak bebasnya Kinerja usaha ada 1 Jadi disini data sampelnya Ada 36 sampel Oke Langsung aja kita lihat datanya dulu seperti ini Jadi disini Misalkan untuk variable X1 Kemampuan Mengenali peluang Itu ada 10 pertanyaan X11 X12 X13 Sampai X10 Ini pertanyaannya Ini jawabannya Jadi 1 itu sangat tidak setuju 2 itu tidak setuju 3 ragu-ragu 4 setuju 5 sangat setuju Seperti itu Jadi ini jawabannya Ini orang pertama Orang kedua Orang ketiga Jumlah respondennya Ada 36 Ini jawaban pertamanya Sangat setuju Sangat setuju Setuju Ragu-ragu Gitu ya Untuk jaringan kewirausahaannya Ada 5 pertanyaan Untuk kinerja usahanya Ada 10 pertanyaan Oke Jadi semuanya ada 36 Nah yang Yang mau kita cari itu Ada Ini Kita mau nyari Uji validitas Uji reliability Uji asumsi klasik Kayak normalitas Multicall Hetero Kan Ada uji T Uji F R-square Jadi disini Kita prakteknya Menggunakan SPSS versi 17 Sebenarnya Mau pakai versi Berapa aja Sama aja sih Kalau teman-teman Versi 18 Silahkan Versi 35 Silahkan Versi 100 Silahkan Versi 27 Silahkan 29 Silahkan Terserah Sama aja Paling yang beda Di uji normalitasnya Tapi nanti kita pakai Yang exact Sehingga Mau versi berapa aja Sama Terserah Oke Nah ini datanya Seperti ini Jadi pertama Kita siapin dulu SPSS nya Kita mau lakukan Pertama Uji validitas dulu Kita mau lakukan Uji validitas Sama uji reliability Nah inilah dulu Mau kita carikan Jadi kita pindahin dulu nih Pertanyaannya ini Pertanyaannya ini Kita copy Kemudian kita pindahkan disini Nah Kemudian kita beri namanya Kita ambil aja namanya disini Kita pindahkan disini Oke Kita uji validitas Yang X1 nya dulu Ya Ini uji validitas dulu Untuk X1 nya Oke Nah ini dia yang kita ambil Nah ini untuk uji validitas Yang X1 nya Sekarang yang X2 nya Oke Nah ini untuk uji validitas Yang X2 nya Kita pindahkan disini Sekarang uji validitas Untuk pertanyaan yang Y nya Nah ini dia Oke Udah kita uji semuanya ya Nah sekarang Kapan dikatakan valid Kita tuh lihat nilai ini Ini namanya R hitung Corrected item total correlation Ini namanya R hitung Namanya R hitung Nah dikatakan valid gimana Dikatakan valid Kalau R Kalau R hitung Besar R tabel Nah kita harus cari R tabel nya dulu Cara nyarinya Kita buka tabel R nya Jadi ini ada tabel R nya nih Nah ini tabel R Nah ini tabel R Gimana cara Makanya Cara ngitung tabel R Kita hitung Derajat bebas Orang bilang D B D B D B Atau D F Rumusnya itu N kurang 2 2 itu udah ketentuannya ya N itu jumlah respondennya 36 Kurang 2 2 itu udah ketentuannya 34 34 Jadi D B nya 34 Jadi kita lihat disini Derajat bebasnya yang 34 Nih Maka nilai R tabel nya nih 0,329 Jadi R tabel nya Nah Yaudah sekarang Kalau lebih besar daripada 0,329 Dia valid Ini valid semua nih Valid Kan diatas 0,329 Udah saya ringkas sih Di B 4 nya Kayak gini Ini kan R hitung 0,571 0,534 0,787 Itu diambil dari sini Nah ini dia 0,571 0,534 0,787 Sampai 0,607 0,750 Ya Semua sudah lebih besar Daripada R tabel nya 0,329 Oke Valid Sekarang uji reliability Kita melihat nilai Crown badge alpha Nih 0,899 Nih 0,819 Ini 0,893 Dikatakan reliable Kalau Crown badge alpha nya Di atas 0,6 Semuanya udah di atas 0,6 Udah saya ringkas nih Di B 4 nya Nih Semuanya di atas 0,6 Artinya Hore Reliable Berarti sekarang Pertanyaan-pertanyaannya Sudah valid Sama reliable Semuanya Nah Sekarang Langsung aja Kita mau lakukan Uji normalitas Multicall Hetero Uji T Uji F Dan seterusnya Ini saya close aja lah Gak aman lah ya Kita jalankan lagi aja SPSS nya Yang baru Sekarang Baru kita Uji normalitas Multicall Nah jadi disini Kita hitung Rata-ratanya Ini skor rata-rata Sebenarnya gak ada masalah Pakai skor jumlah Bisa juga sebenarnya Pakai skor jumlah Hasilnya sama aja sih Gak ada beda Cuman saya lebih suka Pakai rata-rata Jadi ya Kita hitung lah Rata-ratanya Misalkan Ini saya apas aja Semuanya Misalkan Kan Hitung lah Rata-rata Untuk X1 nya berapa Teman-teman Boleh pakai Skor sum Jumlah Itu gak ada masalah Sama aja hasilnya Kita hitung Rata-ratanya Disini Nih Untuk X2 nya Kita hitung Rata-ratanya Ya Nih Hitung Kita hitung Rata-ratanya Oke Kita tarik ke bawah Nah Ini dia Yaudah Kita copy aja Datanya Kita pindahkan Kesini Nah Ini dia Kasih namanya X1 X2 Y Kasih lah Keterangannya X1 itu apa Kemampuan Mengenali Peluang Kita masukin Disini X2 nya Ini Pindahkan Y nya apa Kinerja Usaha Nah Yaudah Regress Analyze Regression Linear Y nya disini X1 X2 Ini Cek list Untuk uji Multicall 2 ini sebenarnya Sudah bawaan Ini untuk Uji F Uji T Ini 2 ini R square Sudah Ini untuk Uji hetero Bisa Ini untuk Uji normalitas Continue Nah ini Cek list yang Unstandardized Ini untuk Uji normalitas Nanti bisa digunakan Juga untuk Uji Hetero Heteroskedasticitas Continue Oke Ini hasilnya Sebenarnya muncul Semuanya Ini Cuman kita Mau lakukan Uji normalitas Dulu Ya Kita mau lakukan Uji normalitas Uji normalitas Nah disini Nah disini Sebenarnya ada Muncul Variable Res Nah kita Uji normalitasnya Analyze Non-parametric One sample KS Nah Unstandardized Disini Nah teman-teman Pilih Exact Kalau teman-teman Pilih Asimtotic Itu nanti Beda hasilnya Antara SPSS 17 18 19 20 20 21 Dengan Versi 22 Ke atas 22 23 Karena dia Asimtoticnya itu Direvisi Versi 22 Ke atas 23 24 Jadi Hasilnya yang seragam Yang mana Yang seragam Yang exact Ini Dan exact Ini hasilnya Lebih akurat Daripada Asimtotic Secara teori Teman-teman Bisa tuh Cek di google Download Artikelnya IBM SPSS Exact test Nah pasti dia bilang Exact tuh Lebih akurat Hasilnya Daripada Asimtotic Continue Oke Ini checklist normal Ya Nah muncul lah Hasil uji normalitasnya Ini tinggal di copy Kita pindahkan Disini Nah disini Kita lihat bagian Exactnya Itu kan Nilai Exactnya Nilai Exact Siknya 0,390 Di atas 0,05 Artinya Asumsi Normalitas Dipenuhi Yaudah Ada normal Teman-teman pun Di bab 4nya Juga udah normal sih Di bawah sini Kan Sama kan Tuh Ini saya gunakan Versi 27 26 atau 27 Exactnya Kan sama aja Dengan 17 kan 0,390 Disini juga Versi 17 0,390 Sama aja Normal Mau versi berapa aja Bisa Yang penting Exact ya Nah ini kalau titiknya dekat sama garis Dia normal Sebenarnya kalau Gambar ini Hanya pendukung aja Jadi kadang titiknya kan masih Masih dekat Dia enggak kan Dia jarang itu titiknya Sempurna Dekat dengan garis Jadi disini masih bisa dipertimbangkan Berdistribusi normal Makanya Kalau kita agak ragu-ragu Misalkan ini normal enggak ya Kalau dari gambar Yaudah Fixkan aja Lihat dari angka Jadi angka itu untuk Ngefikskan Seperti itu dia Jadi kalau dia di atas 0,05 Walaupun gambarnya Titiknya belum dekat kali Ya tetap normal Makanya gunakan yang angka Lebih akurat Karena kalau gambar Tiap orang yang lihat Si Bedul Si Andi Si Udin Punya penilaian yang beda-beda Oh ini Menurutku normal Menurutmu Belum normal Menurutmu normal Ya menurut-menurut Nah itu dia Jadi fixkan aja Pakai angka Di atas 0,05 normal Itu lebih Lebih Paten Nah ya Nah sekarang uji multikol Uji multikol linearitas Kita lihat nilai 5-nya Sebenarnya udah ada hasilnya tadi Disini Nah ini Fix Nilainya harus di bawah 10 Nah Ini bisa kita Apa kita potong aja Tabelnya pun bisa Ini kan gak perlu Kita kan cukup melihat nilai fix-nya aja Potong aja lah Nah ini fix-nya 1,137 1,137 Jadi fix untuk x1 sama x2 1,137 Dia kalau x-nya 2 Fix-nya pasti Sama Itu dia Jadi nilainya udah di bawah 10 Maka gak terjadi multikol Ini kan Di bawah 10 Sekarang kita lanjut ke Uji hetero Menggunakan Uji namanya gletser Nah caranya gimana Caranya seperti ini Kita buat dulu variable baru Namanya absolute residual Disini abs Disini abs Masukin disini Maka akan terbentuk variable baru Namanya absolute residual Sekarang kita regress Jadi ini Jadi ini absolute residual Residualnya di dependent X1-nya disini X2-nya disini Ya kita pilih ok Nah muncul nih Hasil uji gletsernya Untuk uji hetero Cara bacanya gimana Ini kita lihat yang ini Yang x1-x2-nya Jadi Diketahui Nilai Sik Gletser Ya Sik dari Sik X1 Dari uji gletser Nah Nilainya kan 0,324 Di atas 0,05 Dan nilai Sik X2 Dari uji gletser 0,195 Kan di atas 0,05 Maka Tidak terjadi Hetero Ya gitu aja Cara bacanya Udah aman Yaudah Sekarang langsung aja Uji F Ini untuk pengaruh simultan Uji T Sial Kemudian Uji R square Orang sering bilang Koefisien Determinasi Uji determinasi Terserah Udah ada hasilnya Tadi disini Di atas Nah ini untuk Uji simultannya Nah ini Jadi ini namanya Dapatlah nilai F F hitungnya 31,704 Kita cari F tabelnya Berapa Nah disini DF 1 nya Nilainya 2 Kenapa 2 X1 dan X2 Ada 2 DF 2 nya Diambil dari sini loh DF nya Ya DF 2 nya 3,3 Dari mana 3,3 N Kurang Kurang X1 Eh Jumlah sampelnya Jumlah n dikurang X1 Kurang X2 Maksudnya n itu berapa N itu jumlah sampelnya 36 Oh ini dikurang y juga Kurang y Berarti 36 kan Dikurang 1 Kurang 1 Kurang 1 Maksudnya X1 itu 1 1 Jumlah variabelnya lah Ada 3 Jadi kan 36 Kurang 3 33 Jadi total ini Orang sering bilang Total ini total sampel Bukan Total ini bukan total sampel Total ini penjumlahan DF 1 sama DF 2 35 Jadi dia bukan menyatakan Total sampel Tahu bener Belang total sampel Udah ya Jadi ini 33 Yaudah Tinggal kita cari F tabelnya Kita gunakan Gunakan aja Ini 2 33 0,05 Gunakan aja fungsi F tabelnya Ngapain cari Pakai tabel Kalau jumlah sampelnya Sejuta gimana Nggak akan kalian temuin Itu F tabel Jadi ini Ya kan Ini 1 Nah Dapatlah F tabelnya Tuh 3,284 Udah Jadi nilai F tabelnya F tabel 3,284 Yaudah Karena F Hitung Berapa nilainya tadi 3,1,704 Lebih besar daripada F tabel Nilainya 3,284 Atau nilai SIG Nilai SIG nya nih 0,000 Lebih kecil 0,05 Ini ketentuan Maka kesimpulannya X1 dan X2 Secara bersama-sama Atau Simultan Berpengaruh Signifikan Terhadap Y Yaudah Terjawab Tesisnya Sekarang Uji T Uji parsial Udah ada juga Hasilnya disini Nah ini dia Kita pindahin aja disini Tuh Nah kita lihat yang ini aja sih Sebenarnya Nggak usah semua dilihat Nanti U yang Nah Nanti ya Nah ya Cara bacanya gimana Diketahui X1 Berpengaruh Positif Terhadap Y Dengan nilai Koefisien Regresi 0,574 Ini dia ambil Positif nilainya Kemudian X1 Berpengaruh Signifikan Terhadap Y Karena T hitung T hitungnya ini 4,950 Besar daripada T-tabel Berapa T-tabelnya T-tabelnya Tadi kan kita ngambil Kita ambil untuk T-tabel Ambil yang DF yang kedua Memang ada ketentuannya 33 Jadi kita cari pakai Excel aja T-tabelnya Rumusnya gimana Sama dengan T-I-N-V Probability Titik koma Ini Dapatlah T-tabelnya 2,304 Jadi sini Jadi T hitung Lebih besar daripada T-tabel Dan SIG-nya 0,000 Di bawah 0,05 Jadi Kesimpulannya X1 Berpengaruh Positif Dan signifikan Terhadap Y Paham ya Ini positif dia Karena nilainya positif Dia signifikan Karena T hitung Lebih besar daripada T-tabel Atau SIG-nya lebih kecil dari 0,05 Begitu juga untuk X2-nya X2-nya X2 Berpengaruh Positif Terhadap Y Dengan nilai Koefisien Regresinya 0,394 Kemudian X2 Juga berpengaruh Signifikan Karena T hitung X2-nya 4,128 Di atas T-tabelnya 1 Eh 2,304 Dan SIG-nya 0,000 Di bawah 0,05 Yaudah Kesimpulannya X2 berpengaruh Positif Dan signifikan Terhadap Y Mudah kan Terakhir Uji determinasi R2-nya Tinggal kita copy Pindah Indah disini Nah disini Nilai R2-nya 0,658 Kita Tahui R2 0,658 Artinya X1 Dan X2 Mampu Menjelaskan Atau Mempengaruhi Variasi Variance Y Sebesar 65,8% Sisanya Tinggal dikurang 100% 34,2% Dipengaruhi Oleh Faktor Yang lain Nah Gitu aja Lengkap kan Udah kan Dari uji validitas Oke teman-teman Demikian video